Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel nah menu masak kita hari ini adalah nasi goreng kecombrang ini masih satu seri dengan video sebelumnya ya ini video sambal mata kecombrang jadi bagi kalian nih yang belum sempet nonton kalian wajib nonton dulu ya nanti linknya aku kasih di atas ini atau aku taruh di description lah Nah jadi ingat kalian tonton dulu videonya sambal mata kecombrang ya Nah nasi goreng ini seperti yang kalian tahu menu masakan yang paling mudah kan jadi kalian tinggal goreng goreng nasi dicampur bumbu gitu doang jadi nah tapi ini istimewa karena ada kecombrangnya kalau kalian penasaran seperti apa tonton terus videonya sampai selesai ya guys Nah ini bahan-bahannya cukup simple pertama aku ada nasi merah ini nggak wajib ya kalau kalian adanya nasi putih pakai nasi putih aja guys kemudian ada sayur kubis atau kol yang udah aku iris-iris dan juga satu telur dan ini nih yang utama sambal mata kecombrangnya guys tuh udah segini aja ya enggak banyak kemudian untuk bumbunya aku juga tambahin dengan saus tiram ini guys ini udah gurih ya jadi aku enggak pakai penyedap lagi enggak pakai penyedap lagi langsung aja pertama kita panasin minyak kemudian kita goreng satu telur kita urak-arik lah ini ya istilahnya jadi kayak strike scramble egg gitu lalu kita masukkan dulu ini sayur kubisnya nah ini kubisnya tadi udah aku potong-potong duluan ya guys Nah kita aduk-aduk aja bentar selanjutnya langsung kita masukkan dengan sambal matah kecombrangnya nah ini sambal matah kecombrangnya kita juga aduk-aduk kita goreng bentar setelah itu langsung aja kita masukkan nasinya guys nih nasi kalau pakai nasi putih lebih enak ya lagi karena aku emang selalu pakai nasi merah jadi enggak wajib ditiru nasi merahnya ya tapi sebenarnya lebih sehat sih kalau nasi merah dibanding nasi putih Oke kita aduk-aduk aja terus selanjutnya kita tambahin dengan saus tiram nah ini saus tiram udah gurih banget ya jadi enggak perlu ditambahin dengan garam gula atau penyedap ini udah cukup aja oke kita lanjut aduk-aduk lagi nah kalau sudah sepertinya ke seperti ini tuh udah mateng guys jadi bisa langsung kita matikan kompornya nah ini udah mateng nasi goreng kecombrang kita mudah kan tuh pokoknya kalau kalian mau coba juga gampang banget banget silahkan ya tapi ingat kalian harus lihat dulu video yang sambal matah kecombrangnya nah oke ini selanjutnya kita akan sajiin dulu kita taruh piring buat kita cicip-cicip guys nah ini satu porsi aja dulu nanti sisanya bisa buat makan berikutnya nah ini rasanya enak banget kecombrangnya masih oke aromanya masih enak pokoknya mantep banget deh jadi guys segitu aja videonya terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai bagi yang belum subscribe klik dulu subscribe lalu ditonton juga video-video lainnya nah sampai jumpa di vlog berikutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati